ini sampai perinting semua nih ini pengalaman pribadi saya kemarin robos ke istana ratu gitu saya masuk disitu melihat sebuah pager itu manusia mas pager manusia? manusia hidup atau? manusia sudah matilah berdiri gitu tapi ya? jadi dari pantat sini itu ditusuk besi sampai itu per ratus ribu ribu manusia disitu saya sampai berpikir waduh ini saya baru lewat jangan-jangan aku disitu makanya aku sampai berpikir buruk terus terang karena jadi korban disitu aku kan gak tau kalau mas terlimbat ternyata sih tugas kamu nemuin ibu ratu tapi di sisi lain kan orang-orang di luar kita kan gak tau kan gitu tahunya kamu hilang tahunya dijulik nah dijulik kanjeng ratu gitu makanya saya sempat tapi ini tiba-tiba kita cerita disini ya ya aku juga gak di channel kita gak yaa aku juga gak ya Allah setahun ya gak bener tapi disitu seluruh mas setelah saya keluar saya kan melihat-lihat video mas Allah tahan tuh mas saya jujur sampai tanya ternyata sampai sayang banget ya aku ya mulut-mulutku kasar maat juga yang kita anak kecil tapi dia sayang banget sama aku karena gini kak kita udah menjadi satu keluarga tentunya orang tua kita kan mas terlimbat mau bagaimanapun yang orang Jawa bilang orang Tegolarana orang Tegopatin apalagi disini siapa sih yang gak kenal sosok seorang Dika dan mas terlimbat saya juga kaget mendengar Dika ulang mas itu timbul terpanceng ibaratnya rasa emosi campur kasihan mas jujur nah makanya saya sampai nekat masuk ke dalam istana sedikit menarik nih mas Dika ada di istana merasakan sesuatu gak di bumi tau dicariin gak tau orang gelisah atau memang disana gak ngerasain apa-apa jadi tuh mungkin mungkin seperti ini tidak bisa orang umum mengetahui secara yang saya omongkan sekarang ini yang saya rasakan di dalam laut iya tidak saya tidak merasa di dalam laut seperti ini biasanya kita hidup seperti ini kita biasanya hidup tidak ada air tidak ada jadi seakan-akan ada hidup biasa kita seperti ini jadi Dika kayak pergi ke suatu tempat aja Dika kita pergi ke suatu tempat dan tempat itu semuanya dilapasai oleh emas semuanya itu serba mewah ya istana istana yang seperti saya belum pernah sih melihat istana yang sebesar itu tapi Dika ingat ada rote yang ada bapak disini disitu itu Dika tidak merasakan itu tapi saya jujur saya minta tolong kepada salah satu orang dari mister matahantu dari ghost master saya disitu karena saya diajari ilmu yang tadi saya katakan saya tidak bisa mempelajarinya agak rumit disitu saya lah belum bisa mas protein tolong aku jemput aku aja jemput sambat lah tapi alhamdulillah batinnya nyampe ya mungkin karena kita sering susah bareng seneng bareng ya jujur ya mungkin kayak Dika pun gak mikir kalau di luar sana tuh banyak orang yang mencari dia karena disitu dia tuh merasa seakan-akan kayak gimana sih mas? kayak seorang anak sama ibu ngerayu ibunya cuma ibunya gak ngasih-ngasih kan gitu bahkan sampai dia dimarahin sama ibunya otomatis dia ya Allah kayak gini-gini kok gak ada yang ini mas wajar kan sambat kan gitu cuma disitu dia gak merasakan kok sambil berenang gak ada karena disitu bener real kayak saya pun kemarin merasakan eh sebenernya biar tau kan sampe jujur saya tuh gak pernah saya tuh gak ngeliat di luaran istana tersebut sampe pas itu ngeliat gak di luar-luaran istana tersebut saya gak ngeliat loh soalnya saya langsung masuk oh mas Proteng pernah kesana juga ya? pernah pernah cuma tidak bisa masuk karena ditutup semua pintu penjagaan itu waktu itu kenapa mas Proteng disuruh master juga atau memang ada saya nekat sendiri mas justru disini karena saya mikirnya karena jika ilang mas Terlimba gak ada karena kita karena kita tuh saling membungin mas Proteng pernah punya jasa pribadi ke saya saya punya juga jasa mas Proteng kita sama-sama hutang nyawa kita beberapa kali di keadaan yang sangat genting dan kita selalu membantu mungkin kalau saya sedang kesusahan mas Proteng pasti akan menolong saya dan mas Proteng dalam keadaan apapun insya Allah saya akan menolong Prosteng di dalam resok apapun itu gitu tanpa disuruh tanpa pamri nah kayak kemarin kita kemarin kondisi dikailang guru dari kita gak ada sosok dari mas Terlimba gak ada kita juga gak tahu keberadaan beliau itu dimana gak tahu sampai gak kontak batin sama bapak mas itu ya sempat kontak cuma mas Terlimba itu cuma saya lihat itu senyum doang makanya saya bingung kenapa gitu loh tapi media kemarin sampai saya tuh nekat terobos cuma enggak bisa enggak bisa enggak bisa sempat saya melihat sekelebat Dika tapi mau usah tarik enggak bisa kan gitu emang mau masuk ke dalam istana itu mas harus melewati beberapa penjagaan aku yang 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 jangan sampai lah aku melihat yang pakar manusia enggak apa-apa ceritain ya tapi sempat saya melihat mas ini sampai perinting semua ini ini pengalaman pribadi saya kemarin robos ke istana ratu gitu saya masuk disitu melihat sebuah pager itu manusia mas pager manusia 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 hidup atau manusia sudah matilah berdiri gitu tapi ya jadi dari pantat sini itu dipusuk besi sampai itu per ratus ribu ribu manusia disitu saya sampai berpikir waduh ini saya baru lewat pager jalan-jalan apa disitu ditaruh makanya aku sampai berpikir buruk terus terang karena karena ya Allah saya baru masuk baru melangkah selangkah aja udah melewati pager melihat pager ya Allah dengan manusia berbagai macam jenis pria wanita segala macem yang disitu menjerit-jerit minta tolong tapi saya nggak nggak gagas itulah karena jujur saya nggak tega kedua kalinya saya fokus mencari diga saya cuma melihat sekilas itu sosok manusia kayak jika kapok nggak sebegitu dicariinnya sama keluarga sama temen-temen kalau untuk saat ini mungkin saya kapok sekali ya dan nggak mau lagi-lagi seperti itu karena itu aduh nggak mau lagi lah kalau mau seprotek mau silahkan makanya Kak besok lagi tuh kalau bapak nyuruh itu kamu ditanya dulu bagaimana ini mau nyuruh kemana jangan asal berangkat tapi memang sebelumnya itu sebelum aku berangkat itu aku nanya Pak ini ratu gitu itu baik gak sih karena yang saya mindset saya itu itu adalah ya siluman siluman yang jelek ini itu semua Kak sering sering meminta tumbal atau apa gitu sebetulnya tidak gitu mungkin sih ya orang-orang yang nggak bertanggung jawab dan orang-orang yang nggak tahu mungkin menilai kalau kanjeng ratu gedul itu jahat ya betul bahkan ada pesan dari nyiratu gedul itu bahasanya tolong Dika kalau kamu sudah keluar dari alam sini katakan kepada manusia tidak boleh sinah di pinggir pantai buang sama jangan buang sama sembarangan di pantai inilah rumah kita pantai ini rumah kita laut gitu karena dengan banyak-banyak beristighfar ini semua Masya Allah pelajaran apa yang Dika ambil disana? pelajaran yang saya ambil itu hanya satu Mas pasrah dan ikhlasan pasrah dan ikhlasan karena memang disitu mungkin alam sana itu tidak mengenal rasa dendam atau duki ya tapi kadang manusianya sendiri yang yang membuat makhluk-makhluk seperti itu yang marah ya contoh kita mungkin kita Mas Broteng cewek saya laki-laki kita belum mukrim kita pacaran di pinggir pantai ini semua itu kan sesuatu hal yang dilarang oleh agama kita mungkin semua agama ya apalagi dengan soal seperti itu dia pasti akan marah kepada kita kepada ke kemanusianya sendiri buang sambal sembarangan ini mungkin coba aja kalau misalkan sambal-sambal lima di Indonesia rumahnya dibawahnya sampah marah enggak loh padahal enggak enggak salah ratu kitulnya ya enggak salahnya ratu kitulnya justru malah manusianya tersebut yang salah ratu kitulnya enggak ngapa-ngapain kok disalahin gue ini diculit ratu kitul sampai ada fenomena agak menencek sedikit fenomena yang berbaju hijau warna hijau itu itu sebenarnya bener atau mitos itu kalau saya bilang itu mitos tidak hanya mitos itu hanya beberapa orang yang percaya aslinya enggak aslinya tidak dan saya sebelum hari itu atau sebelum-sebelumnya saya sering ke perang kritis saya pakai baju hijau mobil saya hijau semuanya alhamdulillah tidak ada apa-apa balik ke niatnya ya balik lagi ke niat kita sebenarnya sih kembali lagi sih ya mas kembali ke manusia yang tersebut betul karena gini mungkin ada orang yang belum mengalami sendiri dan cuma katanya 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 makanya terus timbul sugesti nih emang yang namanya ratu kitul itu bisa dibilang pakai serba hijau cuman itu lah cuman enggak kok terus melihat orang yang berpakaian hijau dicuri enggak ada sejarahnya mas tidak ada sejarahnya tapi saya percaya bahwasanya kalau misalkan ibu ratu itu kalau kita berperasa kebaik dengannya ya lebih baik lebih baik dan sangat cantik sayang banget tapi kalau kita berperasa keburuk pertama kali saya masuk ke istana tersebut saya kan buruk pasti kan itu ibu ratu itu pokoknya jelek banget nenek peyot tua ini semuanya ya tapi jujur kan emang yang saya rasain kayak gitu kemarin aku baru ngelewatin pagar yang tadi manusia tadi aku pikir aku jahat iya ya karena pikiranmu kan taunya dikai mati dikai ilang wah dikai culik pokoknya timbul di atur aku pengen ngacak-ngacak laut gitu loh atau istana ratu gitu loh kan gitu loh tapi ya itu tadi niat saya udah kayak apa bagaimana lah pembara lah mis gak mikirin mis tapi aku pengen terobos kayak ada sesuatu yang magrin gitu loh kan betul lah pasti pasti alhasil aku balik lagi ke daratan gitu padahal disitu aku gak panggil dan disitu aku lihat videonya di masa remata hantu semua panik lah iya sampe diculek gitu loh melihat bagaimana sikapnya kanjeng sama Dika sama Mas Proteng ada kemungkinan gak sih beliau menginginkan Mas Proteng atau Mas Dika mengunjungi istananya lagi atau 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 ya namanya dengan cerita ini kan udah ada ikatan udah kemungkinan gak sih hal seperti itu itu pasti soalnya sebelum saya keluar silahkan jika kamu punya saudara yang baik silahkan kalau mau mampir kesini silahkan karena inilah tempat tinggalmu juga karena beliau itu orang yang sangat baik yang sangat-sangat mengayomi kita jadi tuh wah gila kalau gua gak punya keluarga aja gua mau tinggal disitu karena disitu dosa tuh agak sedikit karena disitu yang diajarkan tentang cuma keikhlasan pasaran dunia udah berarti ada yang ada yang mitos gak balik lagi tuh berarti dia hidup disana gitu ya nah itu beda itu beda nah kadang orang itu kan berpikiran saya mau ke pantai selatan saya mau ketemu Nyidoro Kidul pasugihan payah ayah ini pengasian itu memang diculik Nyidoro Kidul buat itu tadi pagrin ya karena niatnya sudah buruk gitu tapi karena tergantung manusianya kalau saya bilang tergantung manusianya makanya kan ni buratu itu sangat marah sangat jengkel sekali jika ada manusia datang atau jika ada manusia menyembah atau menuhankan ni buratu Kidul itu padahal dia ya suka bersalahwat suka bersikir tidak ada hal lain dia paling gak suka buratu minta ini dong kayak wah kalau mungkin kalau saya nakal bisa aja saya bawa emas bisa aja bawa beberapa batang masih mungkin Mas Proto yang tahu itu lah istana seperti apa buat apa itu buat apa kan mungkin nah itulah pilihan-pilihan orang-orang pilihan dari Ibu Ratu gitu karena kebanyakan orang-orang yang kesitu mas mohon maaf mungkin beliau udah stress prostasi udah gak punya niat iya makanya terus sampai timbul kesitu pengen nyari kesugian pengen nyari kekayaan itu memang kalau udah kesitu mau minta emas berapa ton berapa dikasih cuma itu tadi itu jebak lah kalau niatnya baik kayak Dika ibaratnya kemarin saya gak tahu niat Dika diutus sama Master Limba masuk ketemu Ibu Ratu jadi dalam Dika ketemu Ibu Ratu itu dalam misi apa nih kalau suruh berguru atau suruh ngapain kan saya gak tahu tahunya cuma hilang aja gitu ya tahunya di luar kan gweger Dika diculik kan gitu loh tapi alhasil setelah Dika keluar Dika ketemu malah mendapatkan sebuah pusaka dan Dika juga baik-baik saja Alhamdulillah Alhamdulillah juga sehabis keluar dari laut Idul itu bisa dibilang Dika tuh berubah 900% lah ganteng ya ganteng seorang ganteng cara bahasamu tuh Mas Dika udah ketemu sama Bapak berarti udah mau cerita Alhamdulillah pas itu Alhamdulillah pas itu waktu saya keluar saya disambut oleh tim saya eh tim Ghost Master sorry ya tim Ghost Master dan bersama Ustadz Ujang Bustomi dan bersama Bapak saya Master Limbaat buah saya disitu saya ditarik karena itu memang sudah saya sudah pantas untuk keluar dari istana tersebut dan dari situ Ibu Ratu mengasihkan saya apa yang namanya tuh? kayak pusaka terus saya saya di pegangan pusaka untuk bisa membantu orang banyak di dunia ini bisa menyibukan bisa menyimpul orang santai telur semuanya tapi ingat itu tidak boleh dituhankan itu tidak boleh untuk didewakan itu hanya perantara semua karena Allah Ta'ala tidak ada hal lain beliau pun mengingatkan itu ya? beliau pun mengingatkan itu kadang sebagai manusia sendiri yang kita salah menuhankan hal-hal yang salah betul kadang manusia sendiri masih yang lupa tentang-tentang kita sudah punya ini terus wah ini gara-gara ini lupa dengan Allah makanya ini dengan pelajaran karena Dika hilang kemarin ini pelajaran paling berharga dan ini justru saya masih penasaran sama Mba Limbat, Kak makanya ini kok cuma kamu yang ditunjuk ke sana mungkin secara nggak langsung Bapak ini mau ngajarin ke Dika sebentar, sebentar oh mungkin Mas Prateng minta juga ke sana bukan nggak harus apa maksudnya kok nggak aku sama kamu kok harus kamu sendiri kenapa nggak saya juga nah gitu loh yowes yang penting Alhamdulillah mungkin penonton dari Limbat Indonesia penasaran kemarin sempet terdengar berita putra dari Master Limbat hilang diculiknya ya hilang gegernya itu kayak gitu yaudah tapi Alhamdulillah dan alhasil sebenarnya asline di kaki orang diculik gitu cuma ditugaskan khusus oleh Master Limbat untuk bertemu Kanjeng Ratu Kido lah pertemuan itu mau ngapain gitu aku juga belum tahu karena yaudah tahu kan udah diceritain iya aku cek penasaran karena banding banget ini yang penting tetap stasihan terus coba nanti habis ini kita cari Bapak ya wey tapi Mas Dika mungkin terakhir secara nggak langsung Mas Dika mulai sadar bahwa Bapak sebagai orang tua memberikan pelajaran lewat seperti ini gitu jalur ini supaya Dika berubah tadi yang Mas Prateng bilang soalnya tuh Bapak tuh kadang tuh jadi orang tuh dia nggak mau mengucapkan kata-kata Mr. Yusuf iya dia tidak mau mengucapkan kata-kata tapi dia berlakunya dia yang mengajarkan kita bahkan saat disuruh Dika nggak tahu suruh ngapain kan iya bahkan saat saya disuruh pun Dika temuin Ibu Ratu kok gimana caranya kamu jalan sekarang hah gimana caranya kamu jalan aja sekarang ibaratnya kayak ini mohon maaf Teng beli ini belinya apa belinya tuh apa naik apa jadi kita disuruh mencari sendiri artinya makinanya semuanya itulah Master Limbar makanya nggak ngomong-ngomong kalau ngomong bahaya mungkin Mas Prateng sama Mas Dika ada yang mau disampaikan sama pada intinya yang saya saya sama teman-teman bapak saya atau semua sahabat-sahabat teman Indonesia jangan pernah percaya dengan hal-hal seperti itu ada hal seperti itu memang ada di dunia ini tidak ada memang dan harus meyakini dan harus meyakini itu tapi jangan pernah dituhankan atau didewakan bahkan mungkin mereka juga yang menciptakan Allah sendiri tau tidak ada Tuhan selain Allah dan yang jelas jangan pernah mencoba tanpa ditampilinya orang-orang tertentu contohnya Prateng ya contohnya kayak Dika kemarin bilang karena nggak tidak pengen Master Limbat yang penting tetap selain terus di channel kesayangan terima kasih Mas Prateng Mas Dika ceritanya jangan lupa di-share dan subscribe udah nggak harus di-subscribe nggak apa-apa udah banyak senteng awet deh ya oke salam doang-doang untuk kalian semua Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh